Masih ingatkan kalian dengan pertandingan antara Chelsea vs Barcelona Sebuah pertandingan yang sangat-sangat kontroversial Di laga leg ke-2 semi-final Liga Champion Yang dipimpin oleh wasit asal Norwegia Tom Henning of Rebo Menyusul hasil imbang 0-0 di leg pertama Michael Essien membawa Chelsea unggul di menit ke-9 Berkat tendangan poli kaki kiri yang sangat luar biasa Setelah Chelsea unggul memimpin pertandingan dengan 1 gol yang dicetak oleh Michael Essien Laga tersebut mulai memanas saat pemain Chelsea dilanggar di kotak penalti Namun wasit Of Rebo tidak menganggap itu penalti namun pelanggaran biasa Kini Didir Drogba jadi eksekutor tendangan bebas itu Namun keeper Valdez masih bisa menghalonya Chelsea kemudian memiliki serangkaian kesempatan penalti saat Didir Drogba dilanggar di kotak penalti Yang ditolak oleh Of Rebo Yang membuat para pemain dan tim tuan rumah semakin frustasi Nicolas Anelka dan Didir Drogba yang jadi andalan lini depan Chelsea Terus berjuang mengempur pertahanan Barcelona Namun Victor Valdez tidak segampang buat mereka tahlukkan Mereka terus berjuang agar bisa meraih kemenangan untuk lanjut sampai ke final Laga pun sudah separuh pertandingan Dan skor masih bertahan buat keunggulan tuan rumah 1-0 Nicolas Anelka dilanggar lagi Kartu merah diberikan kepada Barcelona Tim Katalan itu kini harus berlaga dengan 10 pemain dengan sisa waktu bermain 25 menit ketika Eric Abidal menjatuhkan Nicolas Anelka Frank Lampar kini yang jadi eksekutor namun gagal Karen masih sedikit melebar dari Mr. Gawang Pada menit ke-81, ketika Of Rebo menolak kesempatan penalti lainnya menyusul handball yang jelas di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gerardi Kemudian, di waktu tambahan, Andres Iniesta mencetak gol penyeimbangnya yang saat itu sangat terkenal Kemenangan The Blues hanya menyisakan beberapa detik lagi untuk bisa meraih tiket final Liga Champions Chelsea tidak berhenti berjuang, The Blues sempat memiliki tendangan sudut dan satu kesempatan terakhir untuk mencetak gol untuk memenangkan pertandingan Ketika Michael Baleck mengeksekusi bola ke arah Gawang, sangat jelas bahwa tembakannya diblok oleh lengan Samuel Eto'o Namun lagi-lagi Wasid tidak menggubrisnya, malah tetap melanjutkan pertandingan Sontak Michael Baleck protes keras kepada Wasid sambil berlari dan berteriak Amarah para punggawa Chelsea pun meletus Sementara Didir Drogba berteriak dari salah satu kamera milik Sky Sports, ini memalukan Ini benar-benar aib